A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada penduduk madian kami utus Yu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan ingin membelokannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu, yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya. Dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Maka bersabarlah, sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, Wahai Su'aib, Pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Su'aib berkata, Apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak suka. Sungguh, Kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, Jika kami kembali kepada agamamu, Setelah Allah melepaskan kami darinya, Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, Kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, Berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, Tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, Dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib, Seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib, Itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, Wahai kaumku, Sungguh, Aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, Dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati, Terhadap orang-orang kafir. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, Yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, Kaum Ibrahim, Penduduk Madian, Dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, Telah datang kepada mereka rosul-rosul, Dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, Tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan kepada penduduk Madian, Kami utuh saudara mereka, Su'aib, Dia berkata, Wahai kaumku, Sembahlah Allah, Tidak ada Tuhan bagimu selain dia, Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, Makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, Kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, Kiamat. Dan wahai kaumku, Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi, Dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah, Adalah lebih baik bagimu, Jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga, Atas dirimu. Mereka berkata, Wahai Su'aib, Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, Atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Dia Su'aib berkata, Wahai kaumku, Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, Dan aku dianugerahinya riski yang baik, Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu, Terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, Dan kepadanya pula aku kembali. Dan wahai kaumku, Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, Menyebabkan kamu berbuat dosa, Sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, Kaum Hud, Atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut, Tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Kemudian bertawabatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mereka berkata, Wahai Su'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, Tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Dia Su'aib menjawab, Wahai kaumku, Apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, Pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan wahai kaumku, Berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghindakan, Dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah. Sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Maka ketika keputusan kami datang, Kami selamatkan Su'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya, Dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, Binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Dan sungguh, Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami, Dan bukti yang nyata. Dan sesungguhnya penduduk Aikah, Itu benar-benar kaum yang zalim. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, Lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, Agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, Lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, Datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan penduduk Madian, Dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Kaum Lut telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, Aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, Dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks? Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, Wahai Lut, Jika engkau tidak berhenti, Engkau termasuk orang-orang yang terusir. Dia Lut berkata, Aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Lut berdoa, Ya Tuhanku, Selamatkanlah aku dan keluarga ku, Dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua. Kecuali, Seorang perempuan tua, Istrinya, Yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Kemudian kami binasakan yang lain. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang Yang telah diberi peringatan itu. Penduduk Aikah Telah mendustakan para Rasul. Dan ingatlah kisah Lut Ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, Keji? Padahal kamu melihatnya, Kekejian perbuatan maksiat itu. Mengapa kamu mendatangi laki-laki Untuk memenuhi syahwatmu, Bukan mendatangi perempuan? Sungguh, Kamu adalah kaum yang tidak mengetahui Akibat perbuatanmu. Jawaban kaumnya, Tidak lain hanya dengan mengatakan, Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, Kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia, Termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, Dia berdoa lagi, Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku, Ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, Dia menjumpai di sana, Sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, Dua orang perempuan, Sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, Kami tidak dapat memberi minum ternak kami, Sebelum pengembala-pengembala itu, Memulangkan ternaknya, Sedang ayah kami, Adalah orang yang tua, Yang telah lanjut usianya. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, Dan telah berlalu atas mereka, Masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, Tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian, Dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus Rasul-Rasul. Dan kepada penduduk Madian, Kami telah mengutus saudara mereka Su'aib. Dia berkata, Wahai kaumku, Sembahlah Allah, Harapkanlah pahala hari akhir, Dan jangan kamu berkeliaran di bumi, Berbuat kerusakan. Dan juga penduduk Aikah, Serta kaum Tuba, Semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul. Maka berlakulah ancamanku atas mereka.